Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ku Niko Andi dan sekarang aku sedang berada di Jakarta Convention Center ya di Senayan dan sekarang itu berlangsung acara G-Compact di tahun 2024 dan di depanku teman-teman ada satu buah bis dari Mercedes-Benz, ini sasisnya dan bodinya ini dari Karasari Adeputro, J25 nah sebelum kita lihat detail bagian luar dan dalamnya kita lihat spesifikasi sasis yang satu ini jadi sekarang di depanku ini ada Mercedes-Benz OF117 tipenya, 4x2 dan untuk engine-nya ini tepatnya 4D34i, front engine maksimal powernya itu 170 HP 2.500 RPM sorsinya ini 520 Nm atau 1.500 RPM transmisinya ini tipenya M036S6 manual teman-teman, 6 percepatan maju dan 1 percepatan mundur dan disini udah ada beberapa safety-nya ya atau fitur yang diunggulkan yaitu udah ada anti-lock braking system dual circuit full tank air brake with auto slack adjuster udah ada available in short and long field base kita akan lihat unitnya ya jadi ini pakai JP5 yang single glass dan kalian sudah tahu kan, JP5 kemarin dirilis di Geass tahun 2023 ya teman-teman dan sekarang unitnya dipanjang di Gigacomfax 2024 untuk lampu-lampunya masih sama, udah full LED Pro-G ya disitu udah dikelilingin oleh ornamen chrome di depan grillnya ini ada 4 susun teman-teman dan di tengahnya itu masing-masingnya untuk ada chrome di tengah juga ada emblem, wiper tengah kita lihat bagian samping kiri ya samping kiri selendangnya di bawah kalau dulu kan selendangnya ke atas selendang ke bawah, di atas ada tulisan jet boost terus disitu juga ada lampu ornamen di bodi atas ini bagasinya kecil ya teman-teman karena ini termasuknya medium ya di sini ada emergency, pintu emergency di bagian kanan kita lihat di bagian belakangnya teman-teman di atas ada tulisan parwisata nah ini punya PO mana nih aku juga belum tahu karena ini livery ringnya ini bukan livery asli melainkan ini di stiker ya jadi selama panjang ini di stiker di bagian belakang ada tulisan Andi Putro nah ini kondisi tampilan di bagian belakang teman-teman coba kita akan masuk ke dalam bisnya ya mumpung masih sepi kita akan masuk ke dalam bisnya nah ini tampilan dari sisi kiri livery ringnya ini di stiker jadi nanti kalau udah selesai pameran ini akan dikletek dan kalau jet boost lima yang terbaru kaca samping itu lebar banget ya teman-teman ya karena kan enggak tertutup selendang karena kan selendangnya pindah kebawah kalau dulu kan selendangnya tuh di atas jadi kita akan coba masuk ya lantainya ini motifnya seperti ini nah sudah suaranya seperti ini hat plastik dakabolder di sini satu nah ini transmisinya teman-teman tuas transmisinya ada di sini ada avos di sini di situ tombol-tombol buat lampu dan ini setirnya Mercedes-Benz OF917 ya terus di situ buat parking brake-nya di sebelah sana terus ada satu buah kawolder di sini ada apar di sebelah sini ada satu kursi teman-teman buat crew-nya nah ini kursinya ya tanpa leg rest tapi ada hand restnya di depan sini ada meja dan tempat penyimpanan yang kecil di atas bagian sini juga sudah tertutup teman-teman di bagian kursinya di sini ada cup holder dan juga pegangan tangan tempat penyimpanan di bagian bawah ini kita berancak ke belakang ya di belakang juga ada rimasif nih rimasif waktu ini tampilan dari belakang terus di sini ada pintu belakang yang bisa dibuka dan di sini bisa buat berdiri ini bisa dibuka dan bisa dicabut ini di sini juga ada tempat penyimpanan atau meja kecil di depan pintu atau penghalang ya lampu kabinnya seperti ini ya warna soft gitu di atas di sini ada lampu baca lapu rasa yang seperti ini ada pot juga di tengah tangan sini terus di masing-masing pilar pilarnya juga ada alat pemecah kaca ya kepalu alat pemecah kaca tampilnya seperti ini untuk jognya ini udah kulit ya plus ada seatbeltnya terus ada sendaran kaki juga nih teman-teman nah ada seratan kakinya juga atau putras ya ada putrasnya adaran kakinya ini kondisi ini aku ketika duduk di baris paling depan ya di baris paling depan ini gak ada penghalang karena ini single glass tanpa ada copy ya gelet banget ini pulang tanpa ada penghalang apapun nah jadi seperti itu aja teman-teman yang bisa aku lihatin mengenai mercedes-band OF 917 jade bus 5 terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai ya dan kalau kalian belum subscribe silahkan subscribe biar gak ketinggalan video terbaru dari channel ini oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya dadah